Pasien positif Corona ke-52 di Kabupaten Trenggaleg yang merupakan seseorang laki-laki berusia 31 tahun dari desa Ngerayung Kecamatan Gandusari. Ternyata memiliki riwayat bekerja di Papua. Namun yang bersangkutan diketahui positif setelah menjalani tes kesehatan untuk persyaratan kembali ke Papua. Rujuk riwayatnya pada 15 Maret 2020 pasien 52 pulang dari Papua dan memiliki riwayat alergi. Pada 28, pasien 52 melakukan tunangan dengan kekasihnya, dihadiri 15 orang. Pada 2 Juli, pasien 52 menyampaikan jawaban lamaran di desa Soekorojo Gandusari dan dihadiri 10 orang. Pada 10 Juli yang bersangkutan datang ke Balai Desa untuk minta surat keterangan bepergian. Jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Trenggaleg, Dr. Murti Rukyandari menyampaikan, Pada 11 Juli, pasien 52 bersama paman dan teman-temannya datang ke fasilitas kesehatan untuk mencari surat keterangan sehat dan rapid test sebagai persyaratan untuk perjalanan ke Papua. Namun hasil rapid test reaktif. Kemudian pada 13 Juli, dilakukan swab test dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Status dari pasien nomor 52 adalah pasien terkonfirmasi positif tanpa kejalan. Kronologi dari pasien nomor 52 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Maret 2020, pasien nomor 52 pulang dari Papua. Dan pada tanggal 11 Juli 2020, bersama paman dan teman-temannya pergi ke fasilitas kesehatan untuk mencari surat keterangan sehat dan rapid test sebagai persyaratan perjalanan untuk pulang kembali ke Papua. Dengan hasil rapid test pada saat itu, pasien nomor 52 dinyatakan reaktif. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020, dilaksanakan pemeriksaan swab di RSUD. Dan pada tanggal 14 Juli hasil keluar pasien nomor 52 terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil tracing terhadap pasien 52 ditemukan 8 kontak erat, yaitu ayah, ibu, paman, bibi, keponakan 2 orang, anak 1 orang, dan calon istri. Sementara itu, dari hasil rapid test terhadap mereka diketahui bahwa semuanya non-reaktif. Saat ini, para kontak erat tersebut sudah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan ketat dari Satgas Desa Setempat. Sedangkan kedua pasien tersebut saat ini menjalani isolasi di asrama COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Terenggaleng. Terima kasih.